Di malam ini kita tidak membaca kitab Tapi kita mengikuti momentum yang bertepatan dengan bulan Rajab Biasanya para ulama mereka membahas peristiwa yang terjadi di bulan Rajab Yaitu Al-Isra' wal-Mi'raj Mungkin pertemuan ini kita akan coba memahami tafsiran-tafsiran daripada muqaddimah surat Al-Isra' Yang Allah Ta'ala menjelaskan secara ringkas tentang peristiwa Al-Isra' Adapun Al-Mi'raj Allah isaratkan di dalam surat Al-Najm Jadi Al-Isra' penjelasannya itu adalah penjelasan yang surih Yang benar-benar jelas peristiwa Al-Isra' Adapun Mi'raj berupa tafsiran-tafsiran yang ada di dalam surat Al-Najm Nah sebelum kita masuk ke pembahasan tafsiran muqaddimah daripada surat Al-Isra' Sebagai pengantar perlu kita bedakan majlis Al-Bahfi'l-Ilimi dengan majlis Al-Wa'fi'l-Nasuhi'ah Ada majlis yang kajiannya itu sifatnya ilmiah Biasanya kalau kita membaca kitab itu cenderung kepada pembahasan ilmiah Oleh sebab itu kita sebutkan judul kitab Kita sebutkan para ulama yang meriwayatkan hadis Kita sebutkan tahun lahir, tahun wafatnya ulama Kita sebutkan referensi-referensi dan takhrijul hadis Nah ini majlis yang sifatnya ilmiah Atau kita kenal dengan kajian ilmiah Ada pun majlis Wa'fi'l-Nasuhi'ah Itu yang paling afdal, bukan berarti salah ya Paling afdal Menurut para ulama Di antaranya Sheikh Diyak Muhammad At-Tar Ketika majlisnya sifatnya nasihat Tidak perlu menyebut nama surat Ayat berapa Tahun berapa Ulama ini lahir Ulama ini wafat Referensi kitabnya apa Takhrizul hadisnya Rawahunya siapa Itu majlis nasihat Tidak perlu menyebutkan hal yang demikian Karena nanti ta'firnya berkurang Pengaruh daripada nasihat itu akan hilang Seperti khutbah Jumat Nah khutbah Jumat Tidak perlu dispesifikasi ayatnya, suratnya Rawahul siapa, rawahul siapa Para ulama Akhtakrijul hadis Atau merujuk kepada kitab Tertentu Nah di dalam khutbah Jumat Itu adalah isinya nasihat Maka Saya juga sedang belajar Karena coba mempraktekkan Karena terbiasa mengajar dengan kajian ilmiah Di majlis-majlis yang sifatnya nasihat terbawa Itu tidak sengaja Cuma ini kita Coba belajar Metodologi ulama yang benar Karena tujuan nasihat agar orang itu Menyadari Dan bisa sampai nasihat itu ke hati pendengar Maka tidak perlu terlalu banyak Ibaratnya atraksi Tapi kalau kajian ilmiah Boleh Untuk menambah wawasan Nah ini sudah diatur oleh para ulama Antara majlis nasihat Dengan majlis al-bahath al-ilmi Di antara majlis-majlis yang sifatnya nasihat Acara ta'ziyah Disitu kan biasanya temanya berkaitan tentang nasihat-nasihat Yang sifatnya tentang kematian Sifatnya tentang mengingatkan akan alam kubur Tentang akhirat Maka tidak perlu terlalu banyak Mengisi dengan Tahrijul hadis Atau sanat-sanat hadis Atau Menyebutkan nama surat al-quran Atau ayat al-quran Itu tempatnya nasihat Bukan tempat kajian ilmiah Orang yang datang waktu itu Ingin mendengarkan nasihat Bukan belajar Secara spesifik akan ilmu tersebut Demikian juga khutbah Baik itu khutbah jum'at Tidak perlu terlalu panjang lebar Menyebutkan nama-nama surat dan ayat Karena khutbah jum'at Khutbah hari raya Aidul fitri Aidul adaha Disitu adalah Isinya al-wa'avi Isinya nasihat Subtansinya adalah nasihat Bukan kajian ilmiah Nah ini perlu Penempatan yang harus kita Tempati pada tempatnya Itu yang namanya hikmah Nah takhrijul hadif Ketika kita gunakan Sistematika kajian ilmiah Di dalam majlis nasihat Maka akan melemahkan Isi hadis tersebut Misalnya kita memberikan nasihat Kemudian kita mengatakan Hadis ini menurut ulama' lemah Ketika sudah mengatakan lemah Pasti yang terpikirkan Oh ini Tidak kuat nih hadis Sehingga Nasihat itu tidak bisa sampai Nah ulama' Ahli hadis telah Menyepakati bahwa At-targib wa-tarhib Untuk memberikan motivasi Dalam kebaikan Memperingati akan bahaya Melakukan dosa Boleh kita gunakan hadis-hadisnya Yang sifatnya do'if Bukan dalam masalah Akhidah Dan hukum syariat Itu diperbolehkan Dengan beberapa syarat Yang pernah dijelaskan Nah tujuannya itu Sehingga ini perlu penempatan Penempatan Kemudian yang paling terpenting Baik itu Al-bahsu ilmi Ataupun Majlis nasihat Yang paling terpenting Niat Ketika menyampaikan Untuk apa Dia menyampaikannya Tujuannya apa Itu paling terpenting Sehingga dikatakan Di dalam kitab Zubat Wa sahihin niyata Qoblal amali Perbaiki niat Sebelum beramal Semua amal soleh Kita harus Mentashih Mengoreksi niat kita Sebelum kita melakukan Amal tersebut Karena itu punya pengaruh Yang sangat besar Dikatakan oleh Al-Habib Abdurrahman Ibn Abdullah Bilfegih Alamatu dunia Ulama yang paling alim Sedunia Di zamannya Beliau mengatakan Nasihat yang keluar Hanya sekedar Dari lisan Maka dia Hanya melewati Telinga saja Tidak sampai ke hati Orang yang mendengarnya Tapi kalau Nasihat itu Ia sampaikan Tulus dari hatinya Maka dia akan Masuk ke hati Pendengarnya Artinya apa yang Dia sampaikan itu Benar-benar Tidak ada Niat yang Merusak Daripada amalnya Karena memberikan Nasihat Mengajar ilmu agama Itu masuk Kategori ibadah Nah ibadah itu Ketika Allah menerimanya Harus dengan Tulus dan ikhlas Al-Habib Abdullah Al-Haddad Di dalam kitab Hikam beliau Beliau mengatakan Kalamu ahlil ikhlas Wasidqi Nurun Wabarakah Wa inkana Gaira fasihin Wa kalamu Ahlil riya'i Wa takallufi Zulmatun Wa khaybatun Wa inkana Fasiha Ucapan Orang-orang Yang ikhlas Ucapan Orang-orang Yang ikhlas Yang sidik Yang benar-benar Tulus Dia menyampaikan itu Semata-mata Mengajak kepada Kebaikan Semata-mata Ingin meraih Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka yang keluar Dari lisannya itu Ucapan-ucapan Yang keluar Adalah cahaya Dan keberkahan Wa inkana Gaira fasihin Walaupun Yang dia Sampaikan Tidak fasihin Susunan katanya Tidak teratur Tapi karena Ketulusan Yang ia Sampaikan Bisa masuk Kedalam hati Pendengar Berapa banyak Orang yang Berubah menjadi Baik Hanya sekedar Mendengar Beberapa kata Dari orang Yang menyampaikan Dengan tulus Dan ikhlas Sebaliknya Yang menyampaikan Dia ria Tamir Atau Dia menyampaikan Takalluf Dia memaksakan Mengatur Kosa kata Yang indah Agar dipuji Oleh orang Bahwa ceramanya Sangat bagus Maka yang keluar Adalah Kegelapan Dan Kesiasiaan Walaupun Ucapannya Fasih Berarti Berkaitan Dengan Masalah An-niat Metodologi Ilmu yang Nabi Ajarkan Ini Memiliki Etika Dan Adab Ilmu Ini Ilmu Yang Suci Sehingga Tentu Dia berbeda Dengan Ilmu Ilmu Lainnya Maka Ada Etika Dan Adab Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Di antaranya Ilmu Itu Akan Diharamkan Bagi Orang Yang Menuntut Ilmu Jika Orang Yang Menuntut Ilmu Itu Sendiri Tidak Memuliakan Ilmu Dan Pemilik Ilmu Itu Tidak Akan Bisa Masuk Ilmu Tersebut Kedalam Hatinya Seorang Ulama Bernama Al-Habib Ahmad Bin Umar Al-Hinduan Disebutkan Dalam Kitab Beliau Mengatakan Sesungguhnya Ilmu Agama Ini Diharamkan Kepada Mereka Yang Tidak Punya Rasa Hormat Terhadap Ilmu Itu Tersebut Dan Tidak Punya Rasa Hormat Kepada Orang Yang Mengajarkan Ilmu Maka Itu Akan Diharamkan Ilmu Tersebut Nah Ini Memang Regulasi Aturan Yang Sudah Diatur Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Yang Maka Dia Harus Taat Kepada Gurunya Dan Harus Berperasangka Baik Kepada Gurunya Oleh Sebab Itu Memilih Guru Itu Penting Wafihazih Zaman Ada Mewjud Di Zaman Sekarang Banyak Yang Bukan Sebagai Guru Yang Hakiki Tapi Dia Tampil Sebagai Guru Dan Dia Tidak Memiliki Sanat Keilmuan Dari Para Guru Siapapun Dia Pasti Ujungnya Adalah Hal-hal Yang Tidak Baik Bagi Murid Ujung-ujungnya Pasti Terjadi Penyimpangan Hal Ini Yang Menyatakan Adalah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaih Sallallahu Nabi Muhammad Selalu Menyebutkan Akhwafu Ma Akhafu Ala Hadhil Ummati Al Ulama Al Mudillin Nabi Katakan Hal Yang Paling Saya Takutkan Menimpa Umatku Yaitu Munculnya Para Ulama Ulama Yang Menyesatkan Itu Maknanya Ulama Ulama Yang Tidak Memiliki Rantean Keilmuan Kepada Para Guru Ulama Ulama Yang Tidak Punya Kapasitas Sebagai Guru Tapi Dia Mau Tampil Dia Mau Mengajak Orang Dengan Tanpa Ilmu Maka Yang Terjadi Adalah Kehancuran Ap Apabila Satu Perkara Diserahkan Kepada Bukan Ahlinya Maka Tunggulah Kehancuran Kata Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Nah Ini Perlu Kita Perhatikan Makanya Berbeda Antara Mengajar Dan Memberikan Nasihat Kalau Memberikan Nasihat Mengajak Kepada Kebaikan Seluruh Muslim Wajib Menyampaikan Itu Makanya Kalimat Yang Digunakan Ummatun Yadu'una Ilal Khair Allah Nyatakan Harus Ada Sekelompok Umat Yang Mengajak Kepada Kebaikan Siapapun Dia Selama Dia Muslim Maka Punya Kewajiban Mengajak Kepada Kebaikan Mengajak Orang Sholat Berbuat Baik Itu Kewajiban Tapi Ketika Mengajar Berbeda Harus Dipisahkan Antara Mengajak Dan Mengajar Kalau Mengajar Maka Dibutuhkan Syarat-syarat Yang ketat Siapa Gurunya Berapa Lama Dia Belajar Ilmu Agama Sudah Bisa Ilmu Nahu Ilmu Sorof Sudah Berapa Kitab Yang Ia Hatamkan Sudah Dapat Izin Dari Guru Untuk Mengajar Itu Penting Karena Guru Bisa Melihat Orang Ini Sudah Layak Untuk Menyampaikan Ilmu Dan Orang Ini Belum Layak Untuk Menyampaikan Ilmu Tidak Serampangan Dan Di zaman Sekarang Kebanyakan Serampangan Akhirnya Terjadi Kekacauan Misalnya Akhirnya Ada pencabulan Di pesantren Ini Kan Merusak Islam Dan Merusak Wibawa Ulama Ada Juga Yang Dia Justru Melakukan Penyimpangan Penyimpangan Itu Hakikatnya Bukan Ulama Yang Sesungguhnya Tapi Ulama Yang Sudah Nabi Sebutkan Al Ulama Al Mutillin Nanti Muncul Ulama Ulama Yang Menyesatkan Jadi Harus Cari Tahu Ini Guru Belajar Apa 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 Yang Diajarkan Akhlak Seperti Apa Dan Seterusnya Sehingga Kita Tidak Terjangkit Karena Ada Ungkapan Di kalangan Para Ahli Tasawuf Bahwa Guru Yang Berpenyakit Hati Bisa Menularkan Penyakitnya Kepada Murid Murid Nah Ini Tidak Mudah Jadi Ilmu Agama Ini Ilmu Yang Sangat Suci Ilmu Yang Sangat Suci Kemudian Ketika Membaca Sebuah Karya Tulisan Ulama Jangan Baca Sepotong Sepotong Ini Yang Akan Menyebabkan Kesalahan Di dalam Memahami Baca Dari Awal Sampai Akhir Itu yang Diajarkan oleh Para ulama Ada seorang Ulama Bernama Syekh Abdul Fattah Abu Guddah Ulama Ahli Sunnah Waljamaah Beliau Menulis Sebuah Kitab Berjudul Sofahatun Min Sobril Ulama Yang Membahas Kesabaran Para ulama Di dalam Menuntut Ilmu Jadi Kalau kita Ingin Tahu Bagaimana Kesungguhan Para ulama Ulama Yang Ada Di dalam Agama Islam Ketika Mereka Menuntut Ilmu Dari Situ Kita Ketahui Begitu Berharganya Ilmu Begitu Sulitnya Mendapatkan Ilmu Agama Islam Beliau Katakan Di dalam Kitab Tersebut Kitab Tidak Tidak Akan Bisa Memberikan Kepadamu Rahasia Dari Isi Kitab Tersebut Terkecuali Engkau Membaca Secara Keseluruhan Karena Kena Penyakit Malas Ini Penyakit Merusak Semuanya Merusak Ibadah Merusak Urusan Duniawi Juga Merusak Pekerjaan Merusak Belajar Merusak Ilmu Ini Penyakit Yang Namanya Al-Kasal Penyakit Malas Kewajiban Menjadi Rusak Karena Malas Ilmu Menjadi Rusak Karena Malas Urusan Tentang Maslahat Duniawinya Di dalam Kebaikan Menjadi Rusak Pekerjaannya Semua Jadi rusak Gara-gara Sifat Al-Kasal Makanya Imam Muhammad Al-Bagir Dan Imam Ja'far Sudik Selalu Menyatakan Iyaka Wal-Kasal Wal-Dajar Kalian Harus Hindari Sifat Malas Dan Bosan Maka 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 Tidak Bersabar Di dalam Melaksanakan Kewajiban Dua Sifat Ini Yang Merusak Daripada Seluruhnya Termasuk Ilmu Akhirnya Dia membaca Kitab Juga Malas Padahal Sudah Diakui Oleh Masyarakat Dianggap Oleh Masyarakat Sebagai Ulama Padahal Ulama Itu Derajat Ulama Itu Terlalu Tinggi Untuk Dinisbatkan Kepada Penuntut Ilmu Kami Selamanya Penuntut Ilmu Bukan Ulama Karena Kami Sudah Membaca Biografi Para Ulama Yang Sesungguhnya Kami Menjadi Malu Untuk Dikatakan Sebagai Ulama Jadi Penuntut Ilmu Bukan Ulama Saya Secara Pribadi Seperti Itu Karena Saya Sudah Mengkaji Biografi Para Ulama Nah Ketika Kita Malas Maka Yang Kita Baca Sepotong Sepotong Contoh Sederhana Ayat Al-Quran Saja Jika Dibaca Sepotong Berbahaya Fawailun Lilmusollin Misalnya Sampai Disitu Oh Ini Dalil Kalau Orang Yang Solat Celaka Karena Ayatnya Apa Celakalah Orang Yang Solat Misalnya Diambil Sepotong Padahalkan Ayat Ini Ada Lanjutannya Oleh Sebab Itu Para Ahlul Al-Quran Memberikan Simbol Ada Huruf Lam Kecil Di dalam Beberapa Ayat Dalam Al-Quran Itu Artinya Adamul Wakfi Tidak Boleh Kita Menghentikan Maknanya Sampai Disitu Ada Lanjutannya Sehingga Diharamkan Kita Menghentikan Baca Al-Quran Ditanda Huruf Lam Artinya Menghentikan Dia Selesai Membaca Bukan Berhenti Karena Nafasnya Tidak Sampai Bukan Dia Baca Nafasnya Sampai Disitu Dia Berhenti Bukan Itu Tapi Dia Berhenti Membaca Apalagi Kalau Tahu Artinya Dan Maknanya Mungkin Kalau Orang-orang Yang Tidak Tahu Dimaafkan Tapi Kalau Yang Tahu Hal Itu Sebagai Kesalahan Yang Cukup Besar Karena Sudah Menghentikan Makna Yang Allah Maksudkan Fawailu Lilmusallim Salakala Orang Yang Salat Padahal Lanjutannya Ada Al-lazhinahum Fi Salatihim Sahun Al-lazhinahum Yura'una Wa Yamna'una Al-ma'un Ya Salakala Orang Yang Salat Artinya Orang Yang Lalai Dalam Tafsir Jalalai Di ayat Tersebut Dia Menunda Waktu Salat Hingga Masuk Ke Waktu Salat Yang Lain Salat Zuhur Dia Tunda Sampai Asar Jadi Salat Zuhur Di Waktu Asar Atau Yang Pamer Nah Itulah Yang Celaka Nah Sehingga Beliau Katakan Kalau Membaca Al-kitab La Yu'ti Kasir Rahu Illa Iza Kor Raktahu Kullah Kitab Tersebut Tidak Bisa Memberikan Kepadamu Rahasia Dari Isi Kitab Itu Terkecuali Engkau Membaca Secara Keseluruhan Kullahu Nah Ulama-ulama Terdahulu Mereka Mampu Menulis Kitab Puluhan Jilid Bahkan Sampai Ratusan Jilid Bahkan Sampai Ribuan Jilid Dan Mereka Membaca Kitab-kitab Seperti itu Sehingga Mereka Punya Wawasan Keilmuan Di dalam Ilmu Agama Islam Sangat Luas Sehingga Tidak Terlalu Banyak Masalah Imam Ghazali Mengatakan Yang Bermasalah Adalah Banyak Orang Yang Berbicara Yang Tidak Memiliki Ilmu Seandainya Orang Yang Tidak Memiliki Ilmu Dia Tidak Berbicara Maka Masalah Itu Tidak Ada Itu Kata Imam Ghazali Jadi Itu Uslub Metodologi Yang Perlu Kita Amalkan Kita Kalau Membaca Buku Buku Agama Khususnya Kita Harus Baca Sampai Tuntas Ada Kalanya Kesimpulan Daripada Isi Kitab Itu Ada Posisinya Di Belakang Ada Kalanya Penjelasan Yang Kita Baca Di Depan Ada Di Bagian Tengah Kalau Kitab Yang Berjilid Jilid Yang Disusun Oleh Para Ulama Biasanya Itu Jilid Satu Menyambung Dengan Jilid Dua Jilid Dua Bersambung Dengan Jilid Tiga Dan Seterusnya Kalau Kita Baca Dari Awal Sampai Akhir Pemahaman Kita Tidak Keliru Dan Kita Dapat Sir Daripada Kitab Tersebut Namun Tidak Boleh Otodidak Karena Ilmu Agama Punya Pertanggungjawaban Al-Afqar Bil-Asanid Punya Pertanggungjawaban Pemikiran Di Dalam Sanat Sehingga Ada Kalanya Tekstnya Benar Tapi Pemahamannya Tidak Benar Dan Itu Terjadi Di Dalam Sejarah Islam Seperti Kaum Khawarij Nah Kaum Khawarij Itu Sangat Memahami Tekst Daripada Al-Quran Bahkan Banyak Di Antara Mereka Menghafal Al-Quran Akan Tetapi Pemahaman Yang Tidak Bersanat Kepada Guru Yang Bersambung Kepada Rasul Sallallahu Al-Ali Sallam Daripada Rantian Sanat Di Ilmuannya Maka Pemahamannya Bisa Keliru Memahami Al-Quran Di Antaranya Ada Hadith Nabi Nabi Pernah Menyatakan Saya Diperintahkan Oleh Allah Memerangi Manusia Hingga Semuanya Masuk Islam Nah Ini Dipahami Oleh Orang-orang Yang Pemahamannya Ekstrim Maka Ini Satu Hadis Bisa Dijadikan Sebagai Referensi Hukum Untuk Kita Memaksa Orang Masuk Kedalam Magam Islam Padahal Pemahaman Ini Berkaitan Dengan Asbab Ul-Wurud Itu Keadaannya Lagi Perang Lagi Dalam Kondisi Peperangan Nah Dalam Peperangan Kalau Mereka Sudah Islam Tidak Boleh Diperang Dalam Peperangan Bukan Dalam Keadaan Aman Tapi Ketika Tidak Memahami Asbab Ul-Wurud Maka Ini Dijadikan Sebagai Referensi Hukum Dalam Keadaan Aman Pun Boleh Kita Perangi Padahal Itu Konteksnya Ketika Terjadi Peperangan Makanya Kata Kata Uqotil Bukan Aktul Ada Alif Uqotil Alif Di dalam Bahasa Arab Jika Dimasukkan Kepada Kata Kerja Maknanya Adalah Mushtaraqah Wa Mukabalah Maknanya Ada Dua Pihak Jadi Artinya Disitu Bukan Perang Perang Tanpa Sebab Tapi Dalam Keadaan Musuh Juga Sedang Menyerang Kau Muslimin Dan Kau Muslimin Membela Dirinya Terjadilah Peperangan Pada Waktu Itulah Kalau Ada Yang Bersyahadat Tidak Boleh Dibunuh Ada Yang Belum Syahadat Tetap Bisa Dibunuh Karena Dalam Kondisi Peperangan Nah Ini Kan Bahaya Kalau Kita Hanya Ambil Secara Teks Tanpa Memahami Konteks Dari Hadis Tersebut Terkenal Dengan Nama Asbabul Wurud Kalau Al-Quran Namanya Asbabun Nuzul Dalam Hadis Dinamakan Asbabul Wurud Diajarkan Juga Oleh Para Ulama Ketika Seorang Santri Yang Baru Mulai Belajar Ilmu Agama Itu Dilarang Banyak Menghabiskan Dengan Zikir Zikir Atau Tasbih Guru Kami Di Asagofa Kalau Ada Santri Yang Membawa Tasbih Akan Diberikan Teguran Kenapa Karena Itu Bukan Waktunya Kalau Kalau Sudah Usia Yang Sudah Tidak Produktif Lagi Belajar Maka Silahkan Gunakan Tasbih Silahkan Habiskan Dengan Zikir Tapi Usia Masih Muda Masih Anak-anak Yang Dia Sibukkan Dengan Belajar Belajarnya Itu Tasbih Belajarnya Itu Zikir Belajarnya Itu Istighfar Nah Kadang-kadang Disalah Tempatkan Masih Usia Masih 11 Tahun 12 Tahun Tasbihnya Panjang Lagi Akhirnya Tidak Belajar Belajar Habis Dengan Zikir Zikirnya Tidak Salah Tapi Waktunya Yang Salah Sama Seperti Kalau Lagi Mengajar Di Majlis Seperti Ini Kemudian Ada Yang Baca Al-Quran Di Saat Pengajian Seperti Ini Ada Yang Baca Tasbih Zikir Dengan Tasbihnya Nah Itu Juga Bukan Pada Tempatnya Karena Tidak Mungkin Dia Bisa Menangkap Isi Daripada Ilmu Yang Disampaikan Sedangkan Dia Sedang Zikir Tidak Mungkin Dia Mampu Itu Makanya Ada Waktunya Ada Tempatnya Segala Sesuatu Itu Ada Tempat Ada Waktunya Maka Dikatakan Oleh Seorang Ulama Ahli Hadif Yang Ada Di Suria Berdama Doktor Nuruddin Attor Doktor Nuruddin Itir Namanya Mohon maaf Doktor Nuruddin Itir Ini Ahli Hadif Ahli Hadif Meninggal Di Zaman Kita Mungkin Beberapa Bulan Yang Lalu Atau Satu Tahun Yang Lalu Wafatnya Di Suria Alim Dalam Ilmu Hadis Itu Beliau Katakan Begini Wirt Tali Bil Ilmi Ilmuhu Wiritnya Penuntut Ilmu Adalah Ilmunya Wiritnya Penuntut Ilmu Adalah Ilmunya Maknanya Dia Lebih Banyak Menghabiskan Waktu Di Dalam Belajar Bukan Berarti Dilarang Membaca Al-Quran Membaca Wirit Tidak Baca Tetap Tapi Porsinya Lebih Banyak Belajar Nah Ulama Ulama Terdahulu Ketika Mereka Belajar Biasanya Usia Usia Dini Mereka Sudah Hafal Al-Quran Ibnu Mubarok Diantaranya Abdullah Ibni Mubarok Yang Lahir Tahun 118 Hijriah Wafat 181 Hijriah Beliau Menghafal Al-Quran 30 Jus Itqanan Dengan Sangat Kuat Hafalannya Sangat Baik Hafalannya Menghafal Al-Quran 30 Jus Di usia 4 tahun Al-Imam Syafi'i Menghafal Al-Quran Di usia 7 tahun Ulama-ulama Terdahulu Seperti itu Belum lagi Al-Imam Ja'far Sadiq Al-Imam Muhammad Al-Bagir Mereka Bukan Sekedar Menghafal Al-Quran Tapi Mereka Memahami Isi Al-Quran Kalau Sekedar Menghafal Itu Banyak Yang Mampu Tapi Ketika Memahami Nah Itu Tidak Banyak Imam Ali Mengatakan Kami Diberikan Kelebihan Oleh Allah Fi Fahmi Al-Quran Di dalam Memahami Isi Al-Quran Kata Imam Ali Ibn Abi Talib Karna Mullah Wajha Nah Ketika Ilmu Itu Sudah Didapat Mereka Berfikir Amal Jariah Bagaimana Agar Ilmu Ini Senantiasa Pahalanya Mengalir Kepada Mereka Walaupun Sudah Masuk Kedalam Kubur Sesuai Hadith Apabila Anak Adam Meninggal Dunia Terputus Amalnya Kecuali Tiga Sedekah Jariah Dan Ilmu Yang Bermanfaat Anak Yang Soleh Yang Senantiasa Mendoakan Orang Tuanya Ini Ilmu Yang Bermanfaat Ini Bisa Dua Cara Dia Meninggal Tapi Pahalanya Tetap Mengalir Yang Pertama Mencetak Murid-murid Yang Melanjutkan Da'wah Dan Ilmunya Selama Bersambung Maka Pahalanya Akan Terus Mengalir Walaupun Dia Meninggal Dunia Selama Murid-muridnya Melanjutkan Ilmunya Dan Murid-muridnya Seterusnya Seperti Itu Orang Yang Tidak Memiliki Ilmu Juga Bisa Andil Dia Juga Masuk Di Dalam Ruang Lingkup Ini Dia Membantu Para Ulama Yang Mengajar Dengan Berbagai Kemampuannya Sehingga Dia Juga Masuk Di Dalam Ruang Lingkup Amal Ilmu Yang Bermanfaat Karena Sebab Dia Ilmu Ini Bisa Tersalurkan Cara Yang Kedua Lewat Kitab Mereka Menulis Kitab Makanya Kitab-kitab Hadith Bapak-bapak Sekalian Kitab-kitab Hadith Itu Yang Kita Kenal Hadith Dan Banyak Ulama-ulama Hadith Lainnya Itu Rata-rata Usia-usia Mereka Atau Masa Hidup Mereka Itu Abad Kedua Hijriah Bisa Dibayangkan Sampai Saat Ini Pahala Terus Mengalir Kepada Mereka Sudah Ribuan Tahun Lebih Al-Imam Bukhari Tahun 194 Hijriah Beliau Dilahirkan Wafat 256 Hijriah Imam Muslim Lahir Tahun 204 Hijriah Wafat 261 Hijriah Imam Abu Daud Lahir 202 Hijriah Wafat 275 Hijriah Imam Tirmidhi Lahir 209 Hijriah Wafat 279 Hijriah Imam Ibnu Maja Lahir 209 Hijriah Wafat 273 Hijriah Imam An-Nasai Lahir 215 Hijriah Wafat 303 Hijriah Imam At-Tobrodi Lahir 260 Hijriah Wafat 360 Hijriah Imam Malik Lahir 194 Hijriah Wafat 256 Hijriah Imam Ahmad Lahir 164 Hijriah Wafat 291 Hijriah Abad Kedua Mayoritas Sudah Ribuan Tahun Tapi Sekarang Mereka Mendapatkan Pundi-pundi Pahala Yang Sangat Banyak Itu Yang Harus Kita Pikirkan Apa Yang Kita Tinggalkan Untuk Kita Setelah Meninggal Dunia Makanya Ibnu Zawzi Al-Baghdadi Kalau Tidak Salah Beliau Pernah Berkutbah Dan Menyampaikan Saya Menulis Kitab Dengan Tangan Saya Menulis Kitab Dengan Tangan Ini Sekitar 2000 Jilid Yahya Sahabatnya Imam Ahmad Bin Hanbal Diceritakan Dalam Kitab Yang Ditulis Syekh Abdul Fattah Abu Guddah Yahya Bin Main Mengatakan Saya Menulis Dengan Tanganku Ini Satu Juta Hadis Rasul Sallallahu Satu Juta Hadis Ditulis Dengan Tangan Imam Nawawi Mempraktekan Ini Dengan Banyak Menulis Kitab Kitab Di Waktu Belajar Beliau Mengatakan Dua Tahun Saya Ketika Belajar Tidak Pernah Saya Letakkan Punggung Saya Di Atas Tanah Tidak Tidur Tidurnya Duduk Kalau Sudah Saking Mengantuknya Saya Saya Letakkan Kepala Saya Di Atas Kitab Kemudian Hanya Sesaat Saya Kembali Bangun Dan Melanjutkan Menulis Kitab Jadi Tidak Main-main Tidak Setengah-setengah Satu Juta Menulis Hadis Satu Juta Itu Bukan Hanya Alimam Yahya Bin Main Banyak Ulama Hadis Yang Menulis Hadis Rasul Dengan Tangan Mereka Sampai Satu Juta Hadis Abu Bakar Al-Razi Punya Musnad Kilm Ada Pendapat Mengatakan Musnadnya Itu Seribu Jilid Hadisnya Yang Beliau Tulis Satu Juta Hadis Dengan Tangannya Maka Mereka Mengatakan Ibnu Zawzi Al-Baghdadi Mengatakan Kitabi Al-Waladu Al-Mukhalladu Kitabku Itu Adalah Anakku Yang Abadi Anakku Yang Abadi Jadi Kalau Yang Punya Kemampuan Menulis Sesuatu Yang Baik Ditulis Jadi Amal Jariah Yang Penting Niat Menulis Itu Itu Yang Paling Penting Apakah Untuk Gaya-gayaan Apakah Untuk Menunjukkan Keilmuannya Itu Yang Paling Penting Ulama Terdahulu Mereka Uji Coba Niat Mereka Ketika Sudah Menulis Al-Muakto 40 Tahun Ditulis Kitab Al-Muakto Ditulis Oleh Imam Malik 40 Tahun Sudah Menghabiskan Waktu 40 Tahun Beliau Mengatakan Saya Menyusun Kitab Ini Kemudian Saya Presentasikan Di Semuanya Sepakat Isi Kitabku Karena Semuanya Ulama Sepakat Akan Bagusnya Kitabku Ini Maka Saya Namakan Kitab Al-Muakto Kitab Yang Disepakati Oleh Ulama Al-Muakto Salah Satu Maknanya Yaitu Yang Disepakati Setelah Sudah Mempresentasikan Kitab Tersebut Dan Sudah Menyusun Waktu Menghabiskan Waktu Selama 40 Tahun Apa Yang Beliau Lakukan Itu Kitab Beliau Lempar Ke Sungai Beliau Mengatakan Kalau Ini Saya Menyusun Tidak Ikhlas Karena Allah Biarkan Kitab Ini Hancur Tapi Kalau Saya Menyusun Ini Karena Allah Pasti Allah Akan Menjaga Kitab Ini Dibuang Ternyata Subhanallah Itu Kitab Mengapung Di atas Sungai Tidak Basah Tidak Hancur Setelah Itu Baru Diambil Kembali Kitab Tersebut Berarti Menandakan Beliau Menulis Selama 40 Tahun Semata Mata Karena Allah Karena Ingin Mencari Ridhonya Allah Subhanallah Sama Halnya Kitab Yang Namanya Jurumia Semua Orang Yang Pernah Menjadi Santri Dan Pernah Belajar Ilmunahu Pasti Pernah Membaca Kitab Yang Namanya Jurumia Nah itu Pengarangnya Itu ketika Sudah selesai Menulis Kitab Tersebut Terlintas Dalam Hatinya Ini Kitab Seperti Ini Kayaknya Tidak Ada Yang Pernah Menulis Terlintas Di hati Seperti Itu Ternyata Setelah Itu Sang Penyusun Menyadari Bahwa Niatnya Sudah Tidak Baik Sudah Merasa Tafakhur Merasa Bangga Dengan Hasil Karyanya Apa yang Dilakukan Dibuang Ke air Jari Yulma Jari Yulma Dibuang Kemudian Ayo Air Bawa Ini Kitabku Makanya Dinamakan Jari Jari Yulma Dijadikan Namanya Juryumiyah Dari Kata Mengalir Air Subhanallah Niat Yang Tulus Kitab Itu Tidak Sengaja Ditemukan Oleh Orang Di Pinggir Sungai Ada Orang Di Pinggir Sungai Mungkin Lagi Mandi Ataukah Lagi Mancing Ikan Lewat Itu Kitab Diambil Oleh Orang Tersebut Ternyata Dia Baca Masih Bisa Terbaca Dan Isinya Bagus Kemudian Dibawa Ini Kitab Kekotanya Dan Ditulis Kembali Kitab Tersebut Dan Tersebar Ke Berbagai Penjuru Dunia Islam Dan Manfaatnya Sampai Hari Ini Sebagian Ulama Mengatakan Sampai Hari Ini Dinamakan Imam Son Haji Son Haji Itu Sebenarnya Mereka Belum Temukan Siapa Yang Menulis Kitab Jurumia Sebagian Mengatakan Sudah Ditemukan Siapa Yang Menulis Kitab Jurumia Ini Contoh Contoh Ulama Ulama Yang Mengarang Kitab Kitab Mereka Sampai Ribuan Tahun Tapi Masih Ada Di Tangan Kita Itu Karena Mereka Menulis Semata Mata Karena Allah Ada Kitab Zubat Ibnu Ruslan Atau Ibnu Arslan Ibnu Ruslan Atau Ibnu Arslan Beliau Menulis Kitab Zubat Kitab Rangkuman Figi Mazhab Syafi'i Biasanya Diperintahkan Dihafal Kitab Itu Beliau Menulisnya Di atas Laut Di atas Kapal Di lautan Kemudian Selesai Menulis Dengan Sangat Susah Payah Menyusun Nazom Dia berupa Nazom Selesai Ditulis Di tengah Lautan Itu Beliau Buang Kitab Beliau Mengutip Firman Allah Kullu Syai'in Halikun Illa Wajhahu Segala Sesuatu Binasa Kecuali Allah Ditafsirkan Oleh Beliau Segala Sesuatu Yang Niatnya Bukan Karena Allah Pasti Binasa Tapi Kalau Niatnya Karena Allah Pasti Abadi Dan Kekal Subhanallah Itu Kitab Terbawa Ombak Nelayan Menemukan Itu Kitab Ditemukan Nelayan Baca Bagus Kemudian Pergi Di tempat Tinggalnya Ditulis Kembali Zaman dulu Belum ada Percetakan Jadi Mereka Menulis Kembali Menyalin Kembali Tersebar Itu Kitab Sampai Saat Ini Kitab Itu Menjadi Kitab Rujukan Di Pesantren Ahli Sunnah Jamaah Kita Perujukan Mazak Syafi'i Ada Juga Kisah Tapi Kisah Ini Dari Mulut Kemulut Tidak Saya Belum Temukan Dari Kitab Dari Guru Kami Menyampaikan Dari Lisan Kelisan Tapi Kita Ambil Hikmah Saja Ada Yang Mengatakan Ibnu Hajar Lahaitami Pernah Belajar Kepada Al-Habib Abu Bakar Bin Abdullah Al-Idrus Ibnu Hajar Al-Haytami Ketika Belajar Kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni Di Waktu Itu Beliau Menulis Kitab Namanya Tuhfah Tuhfah Tul Muhtaj Yang Mengsyarahkan Kitab Minhaj Talibin Yang Ditulis Oleh Imam An-Nawawi Ketika Sudah Ditulis Itu Kitab Ingin Menunjukkan Di hadapan Gurunya Karya Tulisnya Kitab Tuhfah 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 Membahas Tentang Fikir Pada Waktu Itu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Berada Di Kota Makkah Mungkin Senang Melaksanakan Ibadah Haji Atau Umroh Ibnu Hajar Juga Ada Di Kota Makkah Al-Habib Abu Bakar Dalam Keadaan Selesai Tawaf Di Kaabah Ibnu Hajar Datang Membawa Itu Kitab Dengan Harapan Mungkin Biar Kitab Ini Berkah Berada Di Tempat Suci Berada Di Depan Kaabah Di Multazam Maka Diserahkan Kepada Gurunya Wahai Guru Ini Kitab Saya Tulis Saya Tulis Membahas Tentang Figi Syafie Saya Beri Judul Tuh Fatul Murtaz Boleh Engkau Periksa Wahai Guru Lihat Bagaimana Isi Kitabnya Kalau ada Yang Salah Tolong Dikoreksi Allah Habib Abu Bakar Ketika Mengambil Kitabnya Ibnu Hajar Haytami Beliau Tidak Membaca Tapi Langsung Dibuang Karena Lembaran Lembaran Tersebut Dia Terbang Berceceran Kemana Mana Orang Yang Tawaf Itu Masih Mengambil Lembaran Lembaran Tersebut Ibnu Hajar Haytami Tersinggung Ini kitab Saya sudah Tulis Bukannya Dibaca Dibuang Ibnu Hajar Pergi Katalah Habib Abu Bakar Bahwa Ini Masih Anak-anak Magomnya Masih Anak-anak Dalam Konteks Magom Kewalian Di hadapan Al-Habib Abu Bakar Bin Abdullah Kenapa Dikatakan Masih Anak-anak Masih Merajuk Pada Guru Kalau Masih Sifat Merajuk Pada Guru Itu Belum Masuk Sebagai Murid Yang Sesungguh Saya Katakan Guru Mau Marah Mau Misalnya Marah Kepada Kita Tegur Kepada Kita Selama Dia Guru Kita Maka Hal Itu Kita Jadikan Sebagai Ibrah Belajaran Untuk Kita Perbaiki Diri Kita Makanya Habib Abu Bakar Mengatakan Masih Anak-anak Lembaran Lembaran Itu Diambil Oleh Masing-masing Orang Dari Berbagai Negara Yang Ada Akhirnya Mereka Selesai Tawaf Berkumpul Itu Lembaran Mereka Kumpulkan Ini Bagus Kita Belum Tahu Judulnya Karena Judulnya Belum Ditulis Penyusunnya Juga Belum Ditulis Namanya Akhirnya Yang Datang Lagi Yang Ambil Lembaran Itu Mereka Cocokkan Akhirnya Semuanya Berkumpul Mereka Mencocokkan Kitabnya Kemudian Semuanya Menyalin Untuk Niat Balik Ke negeri Mereka Mereka Sebarkan Kitab Ini Ibnu Hajar Lahitami Tidak Paham Ini Masalah Tidak Tahu Bahwa Kitabnya Sudah Ditulis Dan Disebarkan Di Berbagai Negara Mereka Pulang Nanti Pada Akhirnya Sudah Terkenal Kitabnya Tuh Fatul Muhutaj Sadar Bahwa Kitabnya Itu Tersebar Ke Berbagai Dunia Karena Sebab Gurunya Melempar Itu Kitab Akhirnya Semua Orang Yang Tawaf Itu Dari Berbagai Negara Mereka Tertarik Dengan Kitab Itu Dan Mereka Kembali Ke Kampung Halamannya Masing-masing Membawa Salinan Kitab Tersebut Dan Disebarkan Di Negeri Mereka Maka Ibnu Haji Datang Minta Maaf Kepada Habib Abu Bakar Kata Habib Abu Bakar Saya Sengaja Melemparnya Kalau Memang Engkau Menulis Niatnya Karena Allah Pasti Allah Akan Berikan Keberkahan Kepada Kitab Ini Dan Dia Akan Tersebar Di Berbagai Dunia Dan Terbukti Itu Kitabnya Sampai Sekarang Masih Ada Dan Dicetak Berjudul Tuh Fatul Muhtaj Jadi Kitab Syarahnya Imam Nawawi Min Hajud Talibin Disyarahkan Oleh Ibn Hajjil Haytami Beliau Berikan Judul Tuh Fatul Muhtaj Kemudian Imam Romli Mengsyarahkan Kitab Tersebut Berjudul Nihayatul Muhtaj Dan Menulis Kitab Syarah Tersebut Berjudul Mugni Muhtaj Semuanya Di belakangnya Adalah Al Muhtaj Ta'ad Duban Sebagai Penghormatan Kepada Ulama Yang Sudah Mengsyarahkan Sebelumnya Itu Akhlak Yang Dimiliki Oleh Ulama Terdahulu Nah Ini Kayak Tidak Sempat Bahas Subhanallah Asraf Abdi InsyaAllah Pertemuan Berikut Kita Ada Waktu Atau Besok InsyaAllah Guru Kita Al-Habib Abu Bakar Bin Hassan Al-Attas Zabidi Beliau Di majlisnya Kita Mengadakan Perayaan Al-Isra Wal-Mi'ras Mudah-mudahan Semua Jama'ah Bisa Hadir Besok Hari Di Majlis Beliau Mudah-mudahan Kita Dapat Keberkahan Dari Beliau Dan Juga Guru-guru Beliau Dan Kita Doakan Semoga Beliau Panjang Umur Sehat Wal-Afiyah Dijauhkan Dari Segala Penyakit Dan Fitan Amin Dan Semua Yang Hadir Juga Allah Berikan Umur Panjang Sehat Wal-Afiyah Dimudahkan Rizkinya Dijauhkan Dari Berbagai Penyakit Diberikan Istiqomah Dalam Taat Wal-ibadah Wafat Dalam Sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Jam'ana Hatha Jam'a Marhumah Wa Tafarrakan Amin Ba'di Tafarrakan Ma'zumah Walatajal Minna Walamina Syakhi Walamah Rumah Allahumma Nathih Kulu Bana Ani Ta'luki Bimandunak Wa Jalna Min Kau Min Tuhib Bunak Subhanak Bi Hamdika Ashirul Antas Taghfiruka Wa Atubu Ilai Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Wasahbih Wa Ala Fuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh